Bendera merah putih dengan panjang 105 meter dan lebar 3 meter diarak dalam pawai karnaval kemerdekaan Republik Indonesia. GGT ini bertujuan untuk mengingatkan warga akan perjuangan para pahlawan dulu yang rela berjuang demi mempertahankan kedaulatan negara dan bangsa serta terbebas dari penjajahan. Warga Desa Banyu Asih, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat membuat bendera dengan panjang 105 meter dan lebar 3 meter sebagai rasa memiliki dan bangga akan perjuangan pahlawan dalam mempertahankan negara dari penjajahan. Serta seluruh rakyat Indonesia khususnya warga masyarakat Banyu Asih bersatu padu selamanya sesuai dengan pedoman dan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Kilosofinya di bawah naungan bendera merah putih ingin masyarakat saya, masyarakat Desa Banyu Asih ingin menjaga persatuan dan kesatuan. Sudah di tujuan kenapa ada bendera merah putih berarti karena kita adalah satu Indonesia di bawah naungan bendera merah putih. Artinya warga masyarakat Desa Banyu Asih itu hidup dan bekerja dan apapun itu di bawah naungan bendera merah putih. Dadang berharap warga Desa Banyu Asih dan sekitarnya selalu menjungjung tinggi persatuan dan kesatuan. Selalu bergotong royong bersatu dan bernaung di bawah bendera merah putih dan tidak lupa selalu menjaga dan mempertahankan kearifan budaya lokal sesuai dengan filosofi rakyat dan bangsa Indonesia. Sementara itu warga Gang Chandra Sumedang, Kelurahan Regolwetan, Sumedang Selatan, Sumedang, Jawa Barat memperingati hari kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia dan mengecet seluruh jalan dan halaman rumahnya. Warga menggambar dan mewarnai lingkungan rumahnya dengan berbagai warna yang ceria untuk menyambut dan berpartisipasi dalam kemeriahan HUT RI yang ke-74. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga, ini merupakan partisipasi yang dilakukan oleh warga untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengumpulkan ide bersama dan menambah keindahan di lingkungan. Berbagai ornamen dan pengecetan lingkungan ini dilakukan swadaya, dikerjakan dalam waktu tiga hari. Meski konsep dan persiapan dilakukan lebih dari satu pekan. Selain dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-74, ini merupakan upaya warga untuk dapat menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungannya dan juga untuk memberikan nuansa tersendiri di lingkungan Kabupaten Sumedang.